Kami sudah menentukan bahwa sekarang kita akan, tahun depan, akan mengenalkan mekanisme beasiswa dengan ikatan dinas. Jadi beasiswa untuk guru PPG Prajabatan, guru-guru baru, yang menerima beasiswa, nah, ikatan dinas ini akan diperlakukan. Untuk beberapa tahun, mereka akan ditempatkan, di mana kami merasa itu dibutuhkan. Nah, tapi tentunya ada berbagai macam benefit dari ini juga, kita akan memberikan insentif dalam karirnya dan lain-lain. Jadi, kenaikan kepangkatan yang lebih cepat dan lain-lain. Jadi, untuk guru-guru baru yang mau menerima beasiswa, tentunya yang tidak mau menerima beasiswa, tidak masalah. Mereka punya kebebasan untuk menentukan sendiri, mau daerah yang mana, mau formasi yang mana. Tetapi, bagi yang menerima beasiswa dari pemerintah, dia selama beberapa tahun pertama karirnya, kita tempatkan di lokasi yang benar-benar membutuhkan guru. Dan ini menurut kami, Bapak Ibu, kesempatan yang luar biasa juga untuk melatih jiwa sosial guru-guru kita, dan juga melatih mereka pedagoji yang lebih baik lagi. Karena melatih, mengajar di dalam daerah yang tertinggal atau sekolah dengan tingkat literasi yang rendah, itu luar biasa untuk pengalaman guru tersebut. Tadi adalah video pemaparan oleh Pak Nadiem di rapat kerja antara Kemendikput, Menpan RB, dan Menkew. Pada penjelasan Pak Nadiem tadi, dapat disimpulkan bahwa, nah penempatan untuk guru baru ini memiliki beberapa jalur. Yang pertama, harus lulus dari universitas terlebih dahulu, dan juga mendaftar PPG Prajabatan. Nah, setelah lulus, untuk kedua hal ini, guru ini bisa mendaftarkan untuk mendapatkan, maksud saya, beasiswa pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, setelah seperti itu, dia akan mendapatkan penempatan di formasi yang kurang peminat. Nah, kapan hal ini akan terjadi? Yaitu di tahun 2024. Seperti pemaparannya Pak Nadiem. Untuk tambahan informasi, penempatan ini kurang dari 3 tahun. Dan juga Pak Nadiem mengatakan bahwa hal ini penempatan pada formasi kurang peminat akan dilaksanakan kurang lebih 3 tahun dan mendapatkan tambahan insentif. Itulah yang disampaikan Pak Nadiem kemarin pada saat Raker kerja dengan DPR RI Komisi 10 dan juga Menteri yang lainnya. Itulah inti dari penyampaian Pak Nadiem saat Raker. Apakah teman-teman menyetujuinya? Jika setuju ataupun tidak setuju, tulis di komentar bawah. Sekian informasi dari Timur Berbagi, sampai jumpa di informasi tentang pendidikan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.